Pemeran ikal dalam film Laskar Pelangi, Zulfani Pasha, diamankan oleh petugas polsek kantung Belitung Timur, Bangka Belitung. Pasalnya dirinya tertengkap membawa senjata tajam jenis samurai di jalanan. Bahkan selain itu, Zulfani juga dilaporkan melakukan tabrak lari dan sempat terlibat aksi kejar-kejaran dengan korban. Hal itu diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polres Pelitung Timur AKP Wawan pada minggu 30 April 2023. Ia mengatakan selain Zulfani, terdapat tiga pria dan satu wanita yang diamankan dalam kasus membawa sajam ini. Namun AKP Wawan menambahkan tujuan para pelaku membawa samurai tersebut bukanlah untuk melakukan begal dan hanya membawa sajam tanpa izin. Meski begitu, para pelaku yakni Zulfani Pasha, 26 tahun, istrinya 22 tahun, pengemudi A, 18 tahun, dan Ha, 18 tahun, tetap ditahan. Aksi kriminal tersebut dilakukan pada Jumat 28 April lalu, sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat di wilayah Gantung, Belitung Timur. Para pelaku ini mengaku membawa samurai untuk menakut-nakuti pengendara lain. Di sisi lain, selain melakukan kejahatan itu, keesokan harinya pemeran ikal dalam film Laskar Pelangi ini juga dilaporkan melakukan tabrak lari. Pada Sabtu 29 April lalu, sekira pukul 1 pagi waktu Indonesia Barat, Zulfani Pasha melakukan tabrak lari. Korban yang tidak dapat mengejar mobil yang dikendarai Zulfani, kemudian melaporkan kasus tersebut ke pos polisi terdekat. Usai mendapatkan laporan itu, petugas kanit Intel Polsek Gantung mengejar mobil Zulfani Pasha yang melaju dengan kecepatan tinggi. Sempat terjadi kejar-kejaran hingga kemudian mobil pelaku berhasil dihentikan di Jalan Gantung, Lintang, Desa Lenggang. Dari mobil yang ditangkap, penggeledahan menemukan barang bukti ditemukan senjata tajam berjenis samurai. Hingga kini petugas masih melakukan penyelidikan terhadap para pelaku yang diamankan di Polsek Gantung. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!